Harvey Moeis tak hanya jadi tersangka korupsi, suami Sandra Dewi juga ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang. Kasus korupsi yang diduga dilakukan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis semakin merembet. Tak hanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Harvey Moeis juga kini ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut disampaikan oleh Kuntadi, diridik Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. TPPU yang bersangkutan, Harvey Moeis, telah kita tetapkan tersangka TPPU, tindak pidana pencucian uang, terangnya. Seperti diketahui sebelumnya, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang terjadi di wilayah PT Timah. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun, Harvey Moeis menjalani penahanan guna mempermudah penyidikan. Terima kasih telah menonton!